Al-Fatihah 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 Engkau menyuruh saya lagi, menyuruh saya untuk mengulangi lagi tolatnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Yang pertama, Tawadho kama amarok Allah. Tawadho kama amarok Allah. Kamu harus berwudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tawadho, berwudulah kamu. Kama amarok Allah. Sebagaimana Allah memerintah kamu. Bagaimana caranya berwudu. Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, caranya berwudu sudah jelas. Di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Jadi kalau kita tata cara berwudunya. Tidak mengikuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Maka kita perlu menyesuaikan. Kemudian merubah. Terus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi. Tawadho kama amarok Allah. Berwudulah kamu sebagaimana Allah memerintah kamu untuk berwudu. Kita pelajari babnya di pertemuan. Beberapa pertemuan sebelumnya. Tentang kaibiyah berwudu. Tata jarak berwudu. Nah, demikian juga di hadis yang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh. Setelah berwudu. Rasulullah itu mengatakan. Hadha wudu'un. Ini adalah wudu. Layak balullahas sholata illa bihi. Allah tidak menerima sholat kecuali wudunya seperti ini. Jadi kalau wudu yang dikerjakan tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun wudu. Walaupun wudu. Tapi tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW. Layak balullahas sholat illa bihi. Tidak diterima sholatnya. Hadha wudu. Ya inilah wudu. Wudu ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Layak balullahas sholat. Jadi Allah tidak akan layak balullahas sholat. Allah tidak akan menerima sholat illa bihi kecuali. Bihi dengan wudu yang diajarkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wa sallam. Kemudian yang kedua. Kalau wudunya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian kata Allah. Ida kuntum ila sholat. Menegakkan sholat. Sebelum sholat. Wudu terlebih dahulu. Nah sholatnya bagaimana? Sholat lah kalian sebagaimana yang kalian melihat saya itu sholat. Artinya bagaimana Rasulullah itu sholat itulah yang harus kita lakukan. Kita kerjakan. Nah ini adalah perkara yang penting. Sebab ini adalah ibadah mahdoh. Hubungan kita dengan Allah SWT. Wajiban pokok. Yaitu sholat. Sholat sholawatul koms. Sholat lima. Lima waktu. Nah sebelumnya sudah diterangkan. Di ayat yang ke enam. Nah kemudian di ayat yang ke enam itu juga ada tambahan ilmu. Ada tambahan pelajaran. Yang bisa kita dapatkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita itu mendapati diri kita itu dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Junub itu termasuk hadas akbat. Hadas yang besar. Bukan hadas yang kecil. Tapi hadas yang besar. Junub itu disebabkan karena berkumpulnya suami istri. Atau karena sebab. Keluarnya air mani. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan keluar air mani. Nah itu junub. Kalau keluar mandi. Itu bukan junub. Hadas kecil. Tukup putus saja. Tetapi kalau kita mendapati diri kita ini dalam keadaan hadas akbat ini. Maka kewajiban kita ini adalah mandi. Wa ing kuntum. Wa ing kuntum junuban. Jika kalian. Kita orang-orang yang beriman itu dalam keadaan junub. Fatto haru. Maka bersucilah. Sebelum sholat wajib. Bersuci. Jadi kaitannya dengan sholat. Kaitannya dengan ibadah sholat. Kalau dalam keadaan junub. Maka sebelum sholat itu wajib. Mandi. Kalau tidak mandi. Sholatnya tidak sah. Karena dalam keadaan hadas akbat. Rasulullah SAW pernah. Di satu kesempatan. Akan menegakkan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para jamaah. Ala maka natikum. Ala maka natikum. Jenengan tenggerikimawan rumien. Artinya ngota. Ala maka natikum. Kalian berada di tempat kalian. Sampai saya datang. Maka Rasulullah. Kalau masjidnya ini. Keluar itu sudah. Rumahnya. Rasulullah. Keluar dari tempat imam-imam itu. Itu sudah rumahnya. Rasulullah SAW. Rasulullah masuk. Kemudian kira-kira ya. 10 menit. Kalau tidak salah. Kalau berhitungan pulau ya. Kemudian masuk ke masjid. Masih terlihat bekas-bekas. Basah pada tubuhnya. Ternyata Rasulullah. Baru ingat. Tereng habis. Tereng mandi. Jadi belum mandi. Junuh. Mau akan sholat gitu. Kalau jenengkan. Botan kantuk gitu. Tutup-tutup. Sholat disik. Kok mandi nih. Belakang saja. Tidak boleh. Jadi harus mandi dulu. Jadi ini dalilnya. Wa ingkuntum junuban. Patto haru. Jika kalian dalam keadaan junub. Maka patto haru. Terus uci lah. Terus uci disini maksudnya adalah mandi jinabat. Mungkin jangan-jangan kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya mandi jinabat. Kenapa nyemplung? Jeding blung. Tidak demikian. Jadi kaipiahnya jinabat. Atau kok samikale mandi-mandi kita pada umumnya. Kokoyanggar. Mandi. Tidak sama. Jadi caranya mandi jinabat ini. Mengkodimut-imut. Menurut sunah yang diajarkan oleh Nabi. Sholai Salam. Sebelum kita ketahui dalilnya. Saya bacakan. Saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi. Dicuci dulu tangannya. Kemudian dibersihkan. Parjinya. Dibersihkan. Nah kemudian berwudu. Kemudian berwudu. Sesudah berwudu. Kemudian. Kedua tangannya ini. Itu mengambil air. Kemudian. Diusapkan ke. Kepalanya. Tiga kali. Kemudian. Baru. Kepalanya diguyur. Guyang. Kemudian sebelah kanan. Dan sebelah kiri. Semua anggota tubuh. Harus tersentuh dengan air. Itu diantara. Kayibia. Apa tadi. Mandi. Jinambat. Jadi tidak sama dengan. Mandi-mandi pada umumnya. Pokoknya anggaran. Toyok. Biur-biur-biur. Bantan ini. Tidak demikian. Ada. Nanti akan. Kita dapati. Hadis-hadisnya. Kalau kita membuka. Kitab-kitab. Hadis. Tentang. Mandi Jinambat. Nah jadi. Ini menjadi kewajiban. Kalau kita dalam keadaan junuh. Maka kita ada kewajiban untuk. Mandi. Jinambat. Kata Allah di ayat ini. Jika kalian dalam keadaan mardok. Sakit. Kalau kita ini dalam keadaan sakit. Yang sakit itu. Kita tidak. Boleh. Atau dikhawatirkan. Kalau dengan adanya air itu. Menjadi bertambah sakit. Seperti kalau. Orang terkena penyakit. Mungkin. DB. Atau dikungunya. Itu kalau kena. Air. Dingin. Bertambah dingin. Jadi. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran. Jadi kalau. Dalam keadaan sakit. Yang dikhawatirkan. Bukan sakit ringan. Tapi sakit yang dikhawatirkan. Awu ala safarin. Atau berada di atas perjalanan. Kalau dalam keadaan bersafar. Meskipun sehat. Ini. Atau. Datang salah satu dari kalian. Dari kita ini. Minalgoid. Dari jamban. Dari jamban. Buang hajat. Aula mas tumun nisa. Atau kalian menyentuh perempuan. Kita orang-orang yang beriman. Menyentuh perempuan. Bukan sentuhan biasa ini. Kalian lakin. Bukan sentuhan biasa. Sentuhan luar biasa. Artinya. Aula mas tumun nisa. Kalian menyentuh perempuan. Bukan sekedar. Seperti ini. Bukan. Hubungan suami. Istri yang dimaksud. Sebagian. Ulama. Itu menerangkan. Menyentuh perempuan. Tidak membatalkan wudhu. Kalau sekedar sentuhan saja. Tidak batal wudhunya. Karena yang dimaksud menyentuh perempuan dalam ayat itu. Aula mas tumun nisa. Dan ini yang dijadikan sebagai dalil. Maksud daripada. Aula mas tumun nisa. Disitu adalah. Berjima. Dan itu pendapatnya para sahabat. Termasuk Ibnu Abbas. Menafsirkan ayat ini. Aula mas tumun nisa. Itu adalah. Berjima. Jadi berhubungan dengan. Istrinya. Jadi bukan sentuhan. Kalau sentuhan-sentuhan ini. Tidak membatalkan wudhu. Sebagian ulama. Berpendapat demikian. Sebagian yang lain. Yang kita. Sejak dulu. Pernah. Mempelajarinya. Menyentuh perempuan. Membatalkan. Wudhu. Dan. Rasulullah s.a.w. Pernah akan. Berangkat ke masjid. Mencium. A'isah. Rasulullah s.a.w. Tanpa berwudhu. Kalau. Menyentuh perempuan. Membatalkan wudhu. Berarti. Wudhunya Rasulullah. Kenapa pak? Bakar. Mau ke masjid. Istrinya dicium terlebih dahulu. A'isah. Rasulullah s.a.w. Atau istri-istrinya yang lain. Jadi. A'ulama s.tumun nisah disitu adalah. Perhubungan. Jimak. Nah disebutkan di ayat ini. Kalau keadaan kita ini. Yang pertama sakit. Yang kedua safar. Yang ketiga. Kita ini habis. Buang hajat besar. Kemudian yang keempat. Kita ini. Jimak. Misalnya. Palamtajidumaan. Lalu tidak didapati air. Kita tidak mendapatkan air. Nah kalau tidak mendapatkan air. Patayam mamu so'i dan to'iban. Maka bertayamum. Dengan debu yang bersih. Ada sahabat. Itu pernah. Junuk. Kemudian. Sahabat itu sakit. Sakit. Kemudian khawatir. Jadi khawatir. Akhirnya dia melakukan. Tayamum. Cuman tayamumnya itu. Tidak sebagaimana yang diajarkan oleh. Allah dan Rasulnya. Karena tidak didapati air. Tayamum. Akhirnya dia punya ijetihat sendiri. Seluruh anggota tubuhnya itu. Dilurumuri dengan. Caranya bagaimana. Dia bulung-bulung. Jadi bulung-bulung. Ini tanah. Nah kemudian. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi salam. Kemudian. Kemudian turunlah ayat-ayat yang mengajarkan tentang tayamum. Ini ayatnya. Falam tajitumaan. Fatayamamu. So'idan. So'iba. Jadi dalam urusan ibadah itu. Jangan kita ini berijetihat. Menurut pikiran akal kita sendiri. Karena urusan ibadah itu. Sudah ada ketetapan nas. Dari Allah. Dari Rasulnya. Di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi. Wassalam. Jadi kalau dalam keadaan sakit. Ya tayamum. Sholat tetap menjadi kewajiban. Wuduhnya tayamum. Pengganti dari wuduh adalah. Tayamum. Jangan kita beralasan. Tahu seloro koyok ini. Masuk kat ini sholat. Terus biye wuduh ini. Wuduhnya bagaimana? Tidak usah wuduh. Tapi tayamum. Dan ini termasuk perkara penting. Ilmu dini ini. Karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ini sakit. Separah apapun sakit. Pokoknya tidak kau mangi. Tidak koma. Kalau tidak boleh ada air. Tidak boleh tersentuh air. Tayamum saja. Atau sakit-sakit yang memang kita harus tayamum. Dan juga diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Untuk menjamak sholat. Karena sakit. Karena sakit. Tahu ala safarin. Atau karena perjalanan. Jadi kalau jenengan ya. Kenapa ini sudah berada dalam perjalanan. Menjadi musafir. Naik kereta. Atau naik bis. Atau naik kendaraan. Dalam kendaraan itu tidak didapati. Air. Dan kereta api. Dan tentu yone. Telas misalnya. Bibis. Tidak ada airnya. Tapi waktunya. Sholat datang. Mau ke Jakarta. Tuhur asar. Napa purun. Bisi. Pak malasik. Sholat. Nantan nenggu. Ya. Kita harus manut. Pak sopir. Nantan nenggu. Tidak didapati air. Waktunya berjalan. Ini tuhur asar. Waktunya katante. Sudah. Tidak usah wudu. Cukup dengan. Tayamum saja. Nah tayamumnya itu. Dengan so'i dan to'i iba. Dengan debu yang bersih. Debu itu sesuatu yang lembut. Jadi debu itu bisa ada pada. Bedah. Ini debu yang biasa bawa bedah. Bisa dipakai untuk mayamum. Atau sesuatu yang lembut itu menempel pada. Sesuatu. Pada kursi. Depan kita. Pada kacai. Di tembok ini ada debunya. Ada debunya. Kalau di kendaraan. Di apa. Di kaca-kacanya. Atau di depan kita ada tempat duduk. Bisa digunakan untuk. Bertayamum. Lalu bagaimana tayamumnya ini. Nah Allah mengajari. Di dalam Quran. Sudah ada tuntunannya. Tidak sama dengan berwudu. Tidak sama dengan berwudu. Cara bertayamumnya. Kemudian. 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 Diusapkan pada wajahnya. Ayatnya. Wah. Berarti atok. Cukup sekali saja. Tonton. Cukup sekali. Saja. Dan. Tangan. Sampai pergelangan. Ini. Tangan sampai pergelangan ini. Kemudian yang kiri. Sampai pergelangan. Tidak sampai sini. Kalau berwudu. Ilal marofiki. Dari sini sampai. Siku-siku. Kalau tayamum. Cukup wajah. Tidak. Kemudian. Ini. Punggungnya ini. Ini ditapkan. Atau. Ya. Dari ujung. Wa'idiku min. Dadan tangan-tangan kalian. Jadi tangannya. Tidak sampai situ-situ. Takut kamu buat dan jenam. Praktika akan lebih ambil. Bu. Para kita akan lebih ambil. Caranya tayamum. Sampai akan tenang ini. Kemudian wajah. Kemudian. Tangan. Kanan dan tangan kiri. Yang punggungnya ini. Karena ini sudah tersentuh oleh debu. Punggungnya yang ini. Ini. Begini boleh. Begini boleh. Putih saya ngampil. Boleh diperhatikan. Boleh diperhatikan. Boleh diperhatikan. Bingung. Tentang. Pangani. Paham ya. Sakit-paham ya. Jadi tidak sama dengan berwudu. Itu sudah mencukupi. Badilan. Minal wudu. Sebagai ganti dari. Wudu. Nah demikian juga. Kalau kita ini sakit. Safar. Atau habis dari. Keluar. Buang hajat besar. Atau habis hubungan. Jema. Dalam keadaan junub. Loh kok. Tidak ada air. Misalnya. Kok tidak ada air. Bagaimana. Ya. Sayamum. Demikian juga. Kalau kita ini. Misalnya. Dalam keadaan junub. Terus sakit. Pisang. Junub. Sakit. Tentang. Yang sakit. Terus dalam keadaan. Junub. Kenean banyu. Mungkin tambah. Nemen. Loroni. Tidak usah mandi. Cukup. Sayamum. Kalau tidak didapati air. Atau kalau dikhawatirkan. Justru bertambah parah sakitnya. Ketika. Mempergunakan air. Nah ini. Kaibiyah. Tata-tata cara. Bertayamum. Yang diajarkan. Di dalam Al-Quran. Di dalam hadis. Nanti juga ada. Contoh-contoh. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana. Yang diperintahkan. Oleh Allah. Di dalam ayat ini. Nah. Mayuritullahu liya ja'ala alaikum min harod. Allah tidak bermaksud. Untuk menjadikan. Terhadap kalian. Wahai orang-orang yang beriman. Min harodin. Berupa kesulitan. Atau keberatan. Jadi dengan adanya syariat. Dengan adanya hukum. Hukum Islam ini. Kudu. Kalau tidak ada air. Tetap bersuci. Tapi penggantinya adalah. Sayamum. Ini adalah syariat. Hukum dari Allah Ta'ala. Nah Allah bermaksud. Bukan kesulitan. Atau keberatan. Jadi kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban-kewajiban. Beramal ta'at kepada Allah itu. Harus ditunaikan oleh kita. Orang-orang yang beriman. Sama sebagaimana kalau kita masalah sholat. Sholat itu wajib. Bagi muslim. Muslimat. Yang mukalab. Wajib sholat. Apapun keadaannya. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau sampai meninggalkan sholat. Nanti akan dihukumi oleh Allah itu. Kalau sampai meninggalkan sholat. Akan ditetapkan oleh Allah. Hukumannya apa? Hukuman yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ketika meninggalkan sholat itu. Dihukumi. Kufur. Atau. Mantaroka sholatah. Muta'amidan. Makot kafaraji haru. Siapa yang meninggalkan sholat. Terang-terangan. Sholat-sholatan. Itu sudah menjadi batas. Pembeda. Antara muslim dengan non-muslim. Antara muslim dengan orang-orang kafir. Hukumnya sama. Seperti itu. Nah, jadi bukan keberatan yang dikendaki oleh Allah dengan adanya syariat ini. Walakin yuridu liyutoh hirohum. Tetapi Allah bermaksud untuk membersihkan kalian. Mensucikan kita orang-orang yang beriman. Dan itu merupakan rukta. Keringanan dari Allah. Rukhsatut tayamum. Jadi rukhsatut tayamum itu menjadi termasuk kenikmatan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Yang kita itu wajib untuk bersyukur kepada Allah. Jadi mudah. Sama kalau kita sholat. Karena sholat itu wajib. Apapun keadaan kita. Sholat harus kita tunaikan. Menurut kemampuan kita. Sholih. Kok iman. Kata Nabi. Sholih kok iman. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri. Sholatlah dengan duduk. Pak iman. Sholatlah dengan duduk. Bhamud tajian. Jadi kalau tidak mampu dengan duduk. Maka berbaring sholatnya. Kalet ilam. Ini biasanya kalau kita sakit. Jadi kalau kita sakit. Sholat tetap. Sebesar, seberat apapun. Sakitnya. Walaupun sambil sambat-sambat. Sakit. Sholat tetap harus ditunaikan. Sholat dengan berbaring. Pak iman. Tastati. Di iman. Kalau tidak mampu sholat dengan berbaring. Sholat dengan isa. Isara. Kalau sudah tidak mampu semuanya. Baru. Sudah jatahnya. Untuk di. Sholati. Ini kalau jenengan. Sik darah yang siap. Di sholati. Mulanya kudu so. Sholat. Mulanya teman slogan. Sholatlah. Sebelum di. Sholati. Kumpulnya disolati. Ini wajib so. Sholati perlu dimutakan. Kita. Istri kita. Anak-anak kita. Suaminya. Keluarga kita yang belum atau tidak sholat. Atau kadang-kadang sholat. Supaya menertibkan. Supaya menertibkan. Karena itu adalah. Kewajiban pokok orang yang beriman. Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wali yuti manikmatahu alaikum la'alakum tasburun. Dan supaya Allah menyempurnakan nekmatnya. Agar kalian orang-orang yang beriman. Atau kita ini. Bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah itu. Dengan jalan. Jadi bersyukur kepada Allah itu. Dengan mentahati Allah. Mengikuti Allah. Dalam semua perkara yang diperintahkan. Dan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu adalah wujud bersyukur kita kepada Allah ta'ala. Mpun. Niru-niru. Tiang-tiang sing. Betun. Gak daya ilmu. Cara bersyukurnya. Itu dengan berkoya-koya. Cara bersyukurnya. Itu dengan menghambur-hamburkan harta. Dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang tidak benar. Menurut Allah dan Rasulnya. Memubadirkan harta. Atau melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Nah kalau kita ini diajari oleh Allah. Cara bersyukur banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya. Pasabih biham dirobhika was takbir. Caranya memperbanyak berdikir. Bertasbih kepada Allah. Kemudian bertahmid kepada Allah ta'ala. Jadi mengucapkan subhanallah. Walhamdulillah. Kemudian astaghfirullah. Banyak minta ampun kepada Allah. Itu cara bersyukur kita kepada Allah. Berdikir. Ingat kepada Allah. Kemudian. Pasalli lirobhika. One part. Itu diantara cara bersyukur kita kepada Allah. Jadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Diparingin nikmat. Kata. Kita ini mendapati nikmat dari Allah ta'ala. Dari nikmat-nikmat dunia. Maka syukurnya kita kepada Allah itu ya. Justru kita harus bertambah ingat. Bertambah dekat. Dan banyak sholat. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah. Diingatkan oleh Aisyah r.a. Ketika Aisyah melihat. Mendapati kaki. Dua kakinya. Kelapak kakinya Rasulullah SAW itu. Dalam keadaan. Bengkak-bengkak. Pecah-pecah. Karena sebab. Lama berdiri. Karena sebab. Lamanya berdiri. Makanya di dalam hadis itu diterangkan. Abdul sholat. Tulul piyam. Paling abdulnya sholat. Waktu kita sholat itu adalah. Tulul piyam. Lama berdirinya. Makanya tadi di depan. Ada orang yang musih us sholat. Musih ulis sholat. Sholatnya salah. Ditegur oleh Rasulullah. Pertama masalah wudunya. Yang kedua masalah sholatnya. Disuruh lagi ngulangi sholat. Karena sholatnya salah. Layuti murroko. Walayuti musujud. Layuti murroko. Wasujud. Tidak menyempurnakan roko. Tidak menyempurnakan sujud. Menyempurnakan roko dan sujud itu bagaimana? Allah wabar roko. Sampai kepala dan punggung ini lurus. Baru kemudian membaca tasbih. Doa roko. Baru sesudah itu. Sahmi Allahu liman. Amidah. Tidak langsung turun ke tempat sujud. Tapi ditunggu dulu. Baca dulu dengan tenang. Robbana walakal. Amdu. Itu yang paling singkat. Yang paling panjang ada sendiri nanti. Yang panjang-panjang. Kemudian Allah wabar untuk sujud. Ditunggu dulu sampai sujud makmum tidak boleh barengi. Imam dalam bersudut. Tapi ditunggu. Dan melihat imamnya sudah sujud. Baru kemudian. Sujud. Baca. Bacaan sujud. Tenang. Dalam keadaan kumakninah tidak tergesa-gesa untuk bang. Bangkit. Kemudian baca. Nah kalau kita berjamaah. Sujudnya kalau imamnya Allah wabar untuk. Apa? Duduk istirah. Yang terbiak. Allah wabar. Bangkit. Ya harus segera Allah wabar. Tidak dilama-lamakan. Karena ada sebagian dari kalangan kita. Kadang-kadang senang sujud. Di waktu terakhir. Akhirnya sujudnya disuai-suai. Ini sampai imami. Baca takhiat. Kati ini rampung. Ya ampun ini aku baru. Allah wabar. Dan ini aku. Pelintu. Jadi. Kalau imamnya takbir ya. Segera takbir. Tapi tidak membarengi. Imamnya rupuk. Segera rupuk. Tapi tidak membarengi. Tidak disi'i. Bawatan barengi. Bawatan. Disi'i. Soalnya ganteng. Dari kalangan kita. Imamnya dari sujud itu makmumi. Sujud disi'i. Enteng. Bawatan. Nanti ini kali. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak benar sholatnya. Jadi harus imam dulu. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Jangan imamnya Allahu Akbar. Kita sibuk. Sampai Allah. Diulangi lagi. Sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Lu imamu mis mocov. Baru Allahu Akbar. Mantap. Ya tidak demikian. Tidak kabar. Al-Fakabiru. Kalau imam takdir ya segera. Takdir. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat. Orang salah sholatnya. Ditegur. Makanya kalau kita ini sholat. Harus didasari dengan ilmu. Nah kalau sudah datang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Itu maka kita harus mencocokkan. Menyesuaikan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itulah diantara wujud ukur kita kepada Allah. Bang sul-malih terkenal ceritaan ini. Kau. Ditegur oleh Aisah. Ya Rasulullah. Atakallahu bihada. Kenapa engkau membebali diri dengan ini ya Rasulullah. Sampai kaki. Bapak telapak kaki. Rasulullah itu bengkak. Bengkak. Maka jawabnya Rasulullah saya salam. Ya Aisah. Apalahan akuna minasakirin. Apa saya tidak pulih. Kalau saya itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi diantara wujud syukur kita kepada Allah. Itu adalah memperbanyak beribadah kepada Allah. Meneng-meneng kelonjen dengan longgar. Sholat dua rokaat. Itu boleh. Wudhu kemudian sholat dua rokaat. Boleh. Pokoknya bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Bekel-bekel layah-layah. Bimbangani. Nanggur. Sholat dua rokaat. Boleh. Wudhu dulu sholat dua rokaat. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Lillahi ta'ala. Niatnya bagaimana? Ya tidak ada niat. Kecuali karena Allah Ta'ala. Tidak usah sholatnya nih. Ini sholat hajat. Ini sholat syukrul wudhu. Ini sholat tahiyatal masjid. Tidak ada niat yang demikian. Kecuali niatnya. Niat karena Allah ingin menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi boder-nusaha ruwet-ruwet. Niatnya beripun empat kali. Yang niatannya ikhlas karena Allah. Menghadap kepada Allah. Sholat dua rokaat. Itu saja. Satu ayat dari surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Bapak-Ibu Muslimin Rahimahullah. Enten saya perlu ditangkatakan. Moga. Diamalkan ayat itu karena tidak didapati air. Apakah nanti kalau sudah di tengah perjalanan pulang dapat air. Kemudian kudu lagi pakai air. Apakah mengulang lagi sholatnya. Itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dua orang sahabat melakukan perjalanan. Tidak didapati air. Keduanya tayamum. Lalu sholat. Berjamaah. Sesudah itu melakukan perjalanan. Tidak lama kemudian mendapati air. Yang satu. Kalau mau. Raya banyak banyak. Saya banyak banyak. Ijit tihaknya. Saya kudu wudu. Akhirnya wudu. Yang satunya. Yorah. Wais sholat kok. Wais tayamum kok. Lapa katik ngulangi mana. Dua-duanya berbeda. Akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Disampaikan. Dikabarkan. Hal yang seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Zahatah kaki khair. Mudah-mudahan Allah memberi tambahan kepadamu dengan kebaikan. Bagi yang. Apa tadi. Yang mengulangi sholat. Wala kau. Tapi tidak usah diulangi lagi. Itu di balai lima. Kemudian yang satunya. Sudah cukup. Buka. Cukup. Bagimu itu sudah cukup. Sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang ini ku wau. Mumput di balai lima le. Gih. Mampu. Mumput di balai lima le. Tapi cukup lah. Napa niku. Tayamum. Mumput nih. Cukuplah dengan tayamum. Terus. Mantap. Lawang ibadah itu urusan kita kepada Allah. Caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini bukan persoalan ini. Napa mumput. Pas. Kata sekolah jenangan. Mumput biasa. Wudu niku yang diusap punggung, telapak, kaki saja. Yang jenangan mesti mumput serap nonton niku. Masuk wudu kok. Ini kini tok. Berusap. Serap. Ini tok nonton niku. Wudu nilai nonton tok. Waktu mengusap. Kofnya itu. Gak mantap. Nonton niku. Ini bukan persoalan mantap dan tidak mantap. Rasulullah sudah mengajarkan. Kaibya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Prinsipnya. Kita beribadah dan beramal soleh itu. Sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan tuntunan. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nonton malik. Oke. Belumpun. Belumpun. Anu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelum berwudu. Itu. Tardinya itu dibersihkan. Pakai air. Dibersihkan dulu. Sebelum berwudu. Tangannya juga. Mantun. Kenapa? Bersih-bersih gak? Dimalih. Oke. Ini air. Botenkale tayamu. Botenkale dibutu. Enten toyo eh. Enten. Botenkale enten toyo oke. Ini. Ini. Cukup pakai air atau. Boleh sampai sabun. Bisa person itu hak privat. Prinsipnya supaya bersih. Kalau dengan air sudah cukup itu. Sudah cukup. Kalau mau ditambahin. Itu haknya yang. Bersanggupan. Botenkale. Bersanggupan. 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 Tunggah-tunggah rinma. Ini langsung kalau jawab. Iya. Jadi hubungannya masalah tato dan wudhu. Wudhu ya sendiri-sendiri. Masalah tato karena dilarang oleh Nabi. Dia melakukan pelanggaran sari. Sari harus dibersihkan. Nah. Ini gak ada kaitannya dengan wudhu. Wudhu untuk sholat. Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Perkara di punggungnya ada tatunya. Ada apa itu. Urusan tato. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu. Wa Ta'ala. Kalau memang bertubu-bertubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Diupayakan. Diupayakan. Tatunya itu hilang. Kalau sudah diupayakan ternyata tatunya tidak hilang. Gimana lagi? Masalah tobatnya. Terserah Allah Subhanahu. Wa Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang kedua ini. Kembali untuk. Kok pencahayaan ini kan bolong. Untuk mengusap telinga ini. Tetap bop di sini atau. Oh yang bolong sini. Ya. Oh. Pernah ditatu. Ya. Lompang. Ini tetap bop di sini. Atau tangannya dibuatkan. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara mengusap daun telinga. Dimasukkan. As-Sahababa. Kemudian Al-Ibham. Itu dilakukan di belakang sini. Kemudian diputarkan. Itu yang diajarkan Nabi. Nah. Praktikakan caranya. As-Sahababa. As-Sahababa. Taini. Kemudian Al-Ibham itu. Niki Al-Ibham. Niki disentukan di bagian belakang. Ditemplekkan semuanya. Sentukan. Nonton caranya. Nah kalau lubangnya dua. Lubang yang paling pokok ini. Yang dimasuki oleh lubang ini. Dari. Oke. Pembuatan. Ditetap nanti kan tersentuh oleh. Yang ketika. Pembuatan. Ibu-ibu yang saya pula tangkatakan. Pembuatan nonton oke. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini. Menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan. Rahmat dan karunianya kepada kita. Dimudahkan segala urusan kita. Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. Walhamdulillah robbil alamin. Allahumma robbana taqabal minna. Inna ka'antas samihul alim. Wadubwa alaina inna ka'antas tawwaburrahim. Allahumma arinal haqa haqa warzuluk natiba. Wa arinal batila batila warzuluk natinaba. Rabi ja'alna mukima sholah. Wa min turriyatina wa min ahlina. Wa min jamaatina piadal makan. Allahumma robbana atina bidunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adagannar. Subhanahu wa rabbi ka rabbi al-izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa rabbi al-izzati amma yasifun. Subhanahu wa rabbi al-izzati amma yasifun. Terima kasih.